Anamia Sigan News, AB Pemirsa Fleet One Quick Response atau F1KR Lanal Dumai dan Tim Satgas Operasi Intelmar Lantamal 1 berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu lebih dari 14 kg di perairan perbatasan Indonesia-Malaysia. Upaya penyelundupan narkoba tersebut berhasil digagalkan pada hari Selasa lalu. Tim melaksanakan pemantauan terhadap sebuah kapal pompong yang melintas di sekitar perairan Tanjung Medang hingga Boya Gila. Hasilnya sebuah speedboat yang mencurigakan di mana pengemudi speedboat membuang karung ke laut yang belakangan diketahui adalah narkoba jenis sabu sebanyak 13 kantong yang beratnya lebih dari 14 kg. Belakangan hasil pengembangan tim berhasil mengamankan dua orang ABK di duka pelaku penyelundupan. Mereka adalah warga Bukit Kapur Dumai. Tersangka dan barang bukti narkoba itu telah diserahkan ke BNN.